Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama doa Bangsa TV channelnya edukasi pada kali ini saya perkenalkan Jet Li Terapis Refleksi Haji Uhud mau memberikan bagaimana cara mengobati penyakit miung Hai penderitanya biasanya kalau miung tuh perempuan Hai dimana miung itu adalah merupakan tumbuhnya ya eh daging atau daging lunak yang ada di wilayah rahim maka dampak dari penyakit miung ini bisa mengakibatkan susahnya untuk punya keturunan atau punya momongan sehingga pada video kali ini bagaimana cara mengatasinya ala refleksi Haji Hai dalam penanganan penyakit miung atau ada benjolan lunak yang ada di rahim ini ala refleksi Haji Uhud ini pada prinsipnya harus ditotok seluruh jaringan menyeluruh baik nanti di tangan kemudian punggung kepala dan kaki cuman eh saya akan memberikan titik-titik inti saja yang berkaitan dengan kerahim atau ke operium itu sendiri untuk tangan ini titiknya berada di wilayah sini Hai nah ini dibawah kelingking ya dibawah kelingking dengan cara ditekan Hai nah ini terus diulang-ulang seperti itu ini operiumnya sini kemudian rahimnya titiknya di belakangnya Hai nah berarti di belakang ini Hai dengan cara ditekan juga Hai ini diulang Hai dan kita tidak perlu menunggu penyakit ini timbul bagi yang penuh sehat pun silahkan melakukan pemijatan titik sarap di sini supaya pencegahan masuknya supaya Hai tetap sehat alat vital perempuan ini Hai Oke itu nah di sebelah kiri pun sama ini titik sarapnya kemudian cara ditekan tekan lagi Hai ini tujuh kali ya kemudian yang dirahim juga nah begini aja bisa Hai nah dengan teknis seperti ini maka lambat laun nanti si benjolan yang ada dirahim ini akan terus mengecil karena lancarnya peredaran darah ini yang mesti dipahami sehingga pengobatan atau proses refleksi Haji Uhud ini untuk menangani penyakit Mium ini secara bertahap ya dan butuh waktu Hai Oke seperti itu nah untuk wilayah daerah punggung maka ini permasalahannya seputar ini ke bawah titik sarap yang harus kita tetap terutama ada di sini Hai dengan cara ditekan Hai Oke ini cirinya taruh di paha kakinya kemudian masukkan ke sini disinilah titik sarapnya tekan Oh iya begitu terus ya Hai jenis hai 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 ini langsung ke pusat fixar Hai yang sini juga sama hai 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 yang sini juga sama hai 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 kemudian jangan kaget kalau misalkan pada waktu proses pengobatan seperti ini udah dua tiga kali direfleksi oleh terapis refleksi Haji Uhud akan terjadi pendarahan itu jangan kaget ya nggak apa-apa karena itu kotoran dari dalam keluar Hai nah seperti itu hai 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 di wilayah kaki sebelah kiri ini di atas ini di bawah mata kaki Hai mata kaki ya di sini posisinya dengan cara ditekan Hai ini kerahim Hai ini kalau penderita itu panas sekali sakit sekali di sini hai 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 seperti itu Hai kemudian sebelah bawah juga sama ini dibawahnya Hai ini tekan Hai sebab nanti kalau ada permasalahan Mium itu biasanya men itu tidak teratur juga ya tidak teratur kadang dia bisa seharusnya normal itu kan satu minggu akan dia dua minggu masih ada pendarahan walaupun sedikit-sedikit seperti itu Hai sehingga dengan penanganan begini lambat tahun ini menjadi normal kembali kemudian yang sebelah sini ini nah ini juga dibawa mata kaki sama ya Hai nah seperti itu tekan lepas lagi tekan lepas di keranja reproduksinya Oke itu titik sarap yang ada di sebelah kiri untuk kaki sebelah kanan ini sama ya kalau titik sarap kaki kiri kiri kanan ini letak titik sarap ke rahim oparium di sini sama dengan cara kita ditekan seperti itu Hai tekan lagi seperti itu hai 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 tujuh kali kemudian bawahnya juga sama sama ditekan ditekan ini kencang ya sampai terasa Hai panas kelihatan angkat nanti nah udah merah Hai tiga kali aja udah merah masuk Hai iya Hai pas banget begini Hai kemudian yang sebelahnya juga sama seperti tadi titik sarapnya berada pada wilayah di bawah mata kaki ya di sini sama ditekan hai 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 ini langsung terasa ini Hai kalau nanti eh terus-menerus dilakukan pemijatan seperti ini dengan secara otomatis nanti di benjolan yang ada di rahim itu lambat tahun akan mengecil sebab pernah terjadi ada pasien yang sampai lebih satu kilo ya itu di refleksi Haji Ubud dan Alhamdulillah Hai sembuh kemudian dia sampai punya keturunan demikianlah di video kali ini bagaimana cara mengatasi penyakit mium atau benjolan lunak yang ada di rahim ala refleksi Haji Ubud mudah-mudahan dengan refleksi tadi dengan video tadi bisa memberikan manfaat bagaimana penanganannya dan ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali silahkan enggak usah khawatir takut salah ya nanti silahkan komen di video ini Hai begitu saya cepat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh